Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Kalau mau dilakukan uji coba besok, dalam konteks kajian, tadi bagaimana mengendalikan arus masuknya sehingga mengurangi kepadatan juga di tengah-tengah di antara Bekasi Barat sampai Kecawang Lalu berarti juga di rekayasa juga uji coba adalah rekayasa di keluarnya Nah itu yang harus dilakukan, jadi jangan belum apa-apa, tadi kan udah jelas ya, mau bicara ganjil genap gitu loh Jadi BPJT aja belum tahu, operatornya saja yang punya jalan itu belum tahu gitu ya Nah saya pikir ini pelajaran lah buat BPJT ya, bahwa wacana-wacana seperti itu hati-hati dilontarkan ke masyarakat Kalau memang kajiannya belum siap Apalagi sudah menggunakan tanggal gitu ya Betul, ya mau besok lagi ya, kan bisa meresahkan masyarakat kan, masyarakat tuh bisa ngamuk kan gitu kan Nah, jadi belum lagi regulasinya Nah jika Perindakannya seperti apa juga belum tahu kita kan Baik Bang Tenggor, jika begitu kita berandai-andai, misalkan memang besok diberlakukan uji coba seperti ini Walaupun tadi sistemnya hanya simulasi begitu ya, simulasi dan juga sosialisasi Nah jika nanti ternyata sudah diberlakukan ketika kendaraan-kendaraan yang masuk ini terpaksa harus dibuang ke jalur arteri Apakah jalur arteri ini sudah mampu untuk menampung? Kalau kita lihat yang di sekitar dari Bekasi Barat sampai ke Kalimalang Kalimalang saja sekarang belum ada uji coba, wacanya minta ampun itu Karena ada pembangunan tol becak kayu kan, itu luar biasa Jadi ini, makanya BPTJ itu kajiannya seperti apa? Harus jelas ya Karena di jalur-jalur arterinya, yang regulasinya juga sudah padat itu Yang nggak mungkin lagi menampung, kalau nanti kan itu seperti balon ya Dipencet di sini, dia akan pindah ke sana kan gitu ya Seperti yang di Ganjir Genap, kita juga kan gitu Di jalur koridor Sudiriman-Tamrinnya, Ganjir Genap Yang jalan-jalan sekitarnya kan, wilayah situ kan jadi padat Dan targetnya juga kita lihat doang, kayaknya tidak main-main 50% Loh itu makanya, jadi kan itu kan memang kalau Ganjir Genap berarti 50% kan Nah perpindahannya kan tinggi sekali Nah kalau saya nggak ngebayangin, kalau itu pindahnya nanti ke Jalan Kalimalang Itu jadi lebih luar biasa lagi Nah makanya jadi menurut saya, tolong dilakukan kajian yang baik gitu ya Hati-hati gitu loh Persoalan sekarang adalah, ini kemacetannya sudah kronit Sudah akut ini Makanya perlu berpikir secara jernih Ya mencari solusi yang baik Tapi logikanya sebetulnya sederhana Tadi yang saya bilang, masuknya dikendalikan, keluarnya diperlancar Itu yang penting Itu yang penting begitu ya, mengingat memang jalur tol adalah jalur berbayar Begitu yang seharusnya memfasilitasi Dan itu bebas terbuka kan, tadi yang dikatakan kan Jalan tol itu nggak bisa seperti itu, diatur-atur seperti itu gitu loh Artinya sembarangan-sembarangan, sepotong-sepotong lagi Karena kan jalan tol itu berjejaring gitu Baik, terima kasih Bang Tigor sudah hadir di Speak After Lunch Dan pemirsa poin dari Bang Tigor Ini jangan main asal memperlakukan peraturan jika memang regulasinya masih belum jelas Matangkan dulu regulasinya Dan seperti apa pelaksanaannya juga ditambah dengan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait Seperti BPJT dan juga jasa marga itu sendiri Dan kita lihat saja apakah memang besok benar-benar dilakukan untuk uji coba ganjil genap Kita akan pantau lagi seperti apa kondisi terbaru dari hasil rapat mungkin Yang saat ini sedang dilakukan oleh BPJ Saya Ulfri Nisa dan juga teman-teman saya yang bertugas di sini pamit untuk diri Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa